Intro Kembali lagi disini yang paling ditunggu-tunggu ini dia Dreamball Indonesia Yang ini kalian harus jauh lebih semangat, jauh harus lebih kompak Karena kita masuk babak penentuan, poin yang diperebutkan totalnya 1.500 poin Jadi semua masih mungkin terjadi, semua masih bisa lolos ke babak berikutnya Saatnya bermain di babak, play box Baik teman-teman, ini rebutan 5 soal, nilainya bertingkat 100, 200, 300 sampai 500 Yang tahu yakin pencet tombolnya, dites dulu Tes lagi, ingat tekan sekali yang panjang Nah, karena yang telat mencet gak akan bunyi sama sekali Kita masuk, soal pertama bernilai 100 poin Apa nama patung Dewa Wisnu setinggi 75 meter Karya seniman Nyoman Nuwarta yang ada Tim ngakat GWK GWK, Surya Kencana, Garuda Wisnu Kencana Garuda Wisnu Kencana GWK Kita kunci jawabannya, tapi soalnya belum selesai Yes Saya harus lanjutkan dulu sampai selesai Siapa tahu pertanyaannya bukan itu Apa nama patung Dewa Wisnu setinggi 75 meter Karya seniman Nyoman Nuwarta yang ada di Kabupaten Badung, Bali Jawabannya betul Yeay Oke selamat 100 poin Kita masuk soal kedua nilainya 200 poin Siapa nama anggota Srimulat Yang terkenal dengan jargon Heel Yang mustahal Tim goyang Waktunya habis, kita anggap tidak ada jawaban Tenang Tenang Pokoknya sudah habis, kita anggap tidak ada jawaban Karena ada batas waktunya Saya lanjutkan lagi soalnya, kalian sudah tidak bisa menjawab Siapa nama anggota Srimulat yang terkenal dengan jargon Heel Yang mustahal Dan penampilan kumis kecil ala Charlie Chaplin Jawabannya Tim ngakat Asmurni Asmurni Betul Yeay Saya masuk soal ketiga, semua masih mungkin terjadi, yang ini poinnya ditambahkan 300 poin Tangannya ditombol Lagu-lagu seperti Mimpi, Tua-tua Keladi, dan Snow on the Sahara adalah sebagian hits dari penyanyi Yang kini tinggal dan berkarir di Perancis Rencananya penyanyi ini akan menggelar konser di Jakarta pada bulan Juli nanti Apa kepanjangan C pada nama Anggun C Sasmi Jawabannya Salah Tim ngakat Apa jawabannya? Satu, dua, tiga Anggun Cipta Sasmi Jadi C nya adalah? Cipta Jawabannya betul Soal keempat, nilainya 400 poin Pada tanggal 29 April 2024 Tim Nas Indonesia melakukan pertandingan semifinal Piala Asia U23 melawan Uzbekistan Indonesia sempat mencetak gol yang dicetak oleh Muhammad Ferrari Tapi dianulir setelah wasit melakukan pengecekan menggunakan FAR Apa kepanjangan dari FAR? Tim ngakat Video Asisten Recorder Video Asisten Recorder Kita kunci jawabannya dan jawabannya Salah Bukit lagi Tim goyang Video Apa singkatan dari FAR? V-A-R Buruan Video Asisten Recording kali ya Itu jawaban mereka Kan mereka recorder recording sama ya? Ya sama aja Sama aja Ya beda sih ya Apa jawabannya? Video Asisten Recording Video Asisten Recording Rekaman kali ya Ya makanya mungkin wasitnya nyanyi Kita kunci jawabannya dan jawabannya Salah Salah Video Recording Replay Replay Oh iya Video asisten FAR itu bahkan ada wasitnya tersendiri dan FAR itu adalah bagian dari peraturan Viva terbaru sebagai wasit tambahan Karena bisa mengulang segala sesuatu menilai dari video Dan FAR singkatan dari video asisten referee Wasit Kita masuk pertanyaan terakhir nilainya 500 poin Siapapun yang berhasil menjawab soal ini silahkan tambah hadiah kalian di Serok Duit Yeah Ya senangnya Ya senangnya Kita masuk soal terakhir teman-teman dengarkan baik-baik yang tau pencet tombolnya Raffi Ahmad mempunyai tim sepak bola yang kini diberi nama Rans Nusantara FC Hai apa nama klub ini sebelum dibeli Rafi Ahmad Cilegon FC kita kunci jawabannya dan jawabannya betul si Legon FC ya si Legon United siapa yang mau serok duit bisa bisa yang lain di belakang meja sini ada kamera soalnya disana siapa yang mau ngarahin Issa lagi oke nanti matanya ditutup pegang gagang kayunya Dori silahkan tutup matanya siap 30 detik dimulai dari sekarang 10 9 8 7 8 5 4 3 2 2 1 selesai dan duit yang berhasil diserok adalah 1 juta 200 ribu rupiah selamat selamat tim ngakak menambah 1 juta 200 ribu rupiah sekarang kita lihat poin akhir dari masing-masing tim tim goyang babak pertama 200 poin babak kedua 100 poin babak ketiga 0 poin jadi totalnya 300 poin tim ngakak selamat tim ngakak berarti kalian lolos ke babak berikutnya untuk 50 juta rupiah silahkan pilih satu orang untuk mewakili timnya dan untuk tim goyang masih ada kesempatan menambah adanya di babak berikutnya nanti kita jelaskan seperti apa pemirsa kita akan kembali sesaat lagi tetap di Dreambox Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati